Hai assalamualaikum Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan aku masak-masak lagi masak sederhana ala-ala aku ya hehehe simak terus videonya ini sekitar jam 6 pagi ya biasanya kalau lagi repot atau males gitu sarapannya aku beli aja tadi aku beli gorengan lontong sama kue bugis semuanya Rp20.000 selesai sarapan aku mau ngantar anak-anak ke sekolah dulu biasanya kalau pulang ngantar aku mampir belanja di tukang sayur tadi aku beli tempe satu papan harga Rp5.000 kulit minjo Rp3.000 cabai rawit setan Rp3.000 juga bawang merah dan bawang putih Rp6.000 kalau untuk bumbu bisalah untuk tiga hari terong Rp2.000 udang rebon Rp3.000 sama tadi aku juga beli lele setengah kilo isi Rp4.000 Rp17.000 tapi lelenya tadi aku beli di abang-abang keliling jadi harganya lebih mahal kalau di tukang ikan biasanya setengah kilo Rp15.000 ini lelenya udah aku cuci bersih ya lanjut lelenya diberi bumbu aku tadi udah ulek bawang putih jahe sama garam tambah ketumbar bubuk kunyit bubuk masako secukupnya aduk-aduk sampai rata lanjut aku pilih-pilih kulit minjo nya kalau ada yang busuk aku buang aku suka potong-potong kecil kulit minjo nya jadi kalau pas dicuci nanti kulit minjo nya bisa bersih setelah selesai dipotong-potong semua kemudian aku rebus kulit minjo nya gak usah lama-lama ya lanjut aku siapin udang rebusnya aku cuci bersih dulu kemudian aku tuang air panas dan rendam 5 menit next aku mau campur nanti sama tempe jadi ini tempenya aku pakai setengah aja ya lalu potong tipis-tipis dan kecil-kecil ya tempenya untuk bumbu tempenya aku cuma pakai garam aja jadi kalau temen-temen pengen tempenya kering jangan tambah air ya nanti tempenya awet kenyahnya nggak cepet lempem masaknya di stop dulu ini udah jam setengah sepuluh jadi aku mau jemput anak sekolah dulu pulang dari sekolah langsung minum susu sama makan biskuit tau-tau udah tidur bareng sama kucing hehehe capek kayaknya lanjut ke dapur lagi pertama-tama aku goreng tempenya dulu sampai kering udang rebusnya juga goreng sampai kering juga ya lelenya juga udah aku goreng ya anak aku suka banget kalau makan lele lanjut aku tumis bawang merah bawang putih cabe tumis-tumis sampai harum setelah bumbunya harum masukkan kulit melinjonya yang udah direbus tadi ya beri bumbu garam gula masako atau sesuai selera ya cek rasa dulu kalau ada yang kurang bisa ditambah cek rasa dulu kalau ada yang kurang bisa ditambah alhamdulillah anak-anak dan suami pada doyan lahap makannya terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe terima kasih bye bye selamat menikmati